Intro Pasti, pasti Seperti yang tadi saya katakan itu Menghadapi pandemi COVID-19 Yang berdampak langsung kepada bisnisnya saja Itu sudah merupakan suatu pikiran yang berat Kan kita sama-sama tahu Kemarin jururinya juga bilang kan Sampai ada pengurangan karyawan 2500 ya kategori ya Jadi ini saja sudah merupakan suatu beban Bagaimana supaya perahu ini Kapal ini bisa tetap berjalan dengan baik Orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik Nah tiba-tiba naik berita Yang seperti itu tentu ini akan Membuat pikirannya dia jadi tambah berat Apalagi Untuk mengklarifikasi Dan meyakinkan mitra-mitra Bahwa sebenarnya kita bukan Tidak punya dasar legalitas Ketika melakukan usaha itu Dengan menggunakan merek itu Artinya dengan mereka itu mau keluar Untuk menggunakan hak jawabnya mereka Dan kemudian Walaupun sudah ada pemberitaan itu Naik di permukaan Yang diawali dari kumparan dan preskot pihak sana Itu juga tidak mengalami Ruben Untuk tetap memenuhi undangan Bertemu untuk mencari solusi yang terbaik Meskipun setelah itu tetap Jordi Menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi Jadi sebenarnya Kalau dari sisi seperti itunya sih Semuanya masih berjalan dengan baik Ya cuma karena sudah terlanjur dari pemberitaan Dan masyarakat sudah terlanjur Beropini-beropini Nah opini-opini ini yang kita perlu luruskan Makanya kita juga ingin mengklarifikasinya Keluarga sudah pasti Semua keluarga pasti akan saling men-support Yang seperti saya tahu Jordi juga men-support Ruben Agar tetap tenang Dan tidak terlalu panik Sarwenda juga seperti itu Anak-anak juga seperti itu Saya juga seperti itu Jadi memang Itulah gunanya berkomunikasi Itulah gunanya untuk saling bertukar pikiran Dan memperbagi Berbagi beban pikiran Karena itu membuat Orang-orang yang ada di sekitar kita Orang yang terdekat dengan kita Bisa memberikan masukan-masukan Kata-kata bijak Yang menimbulkan semangat kita Jordi mungkin kan masih fokus ke usaha Ya Mungkin juga belum dibebani Dengan masalah-masalah lain Masalah keluarga Masalah yang Kalau Ruben kan pasti sudah Banyak beban pikiran Selain masalah usaha Masalah pekerjaannya dia Sebagai Apa Entertainer Dan juga Keluarga Ya juga masalah-masalah yang lain Jadi tentu Beban Yang dipikirkan itu Lebih banyak yang dipikirkan oleh Ruben Itu tentu memberikan dampak yang Lebih Berat daripada orang yang mungkin Yang dia pikirkan masih Hanya seputar usaha saja Stresnya itu sampai dia harus berkonsultasi ke psikologi Saya tidak pernah Dapat informasi itu dari Ruben Ya Tapi Minggu lalu di hari Sabtu siang Memang Ruben datang ke rumah saya Ya untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat ini Ya Dalam kepentingan klarifikasi Ya Dia sampaikan bahwa itu membuat dia memang Tidak bisa tidur Ya kepikiran Ya kok bisa seperti ini Gitu ya Kok langsung beritanya langsung seperti ini Seolah-olah dia tuh Yang mengambil alih tanpa dasar Gitu loh Padahal sejarahnya kan kalau kita lihat kan Sudah jelas nih Gitu ya Itu yang menjadi beban pikirannya dia Tapi setelah ngomong-ngomong dengan Saya Terus kemudian Kita Udah mulai memikirkan Kira-kira apa sih Langkah-langkah yang bisa kita lakukan Yang pertama tentu adalah keluar Untuk menggunakan hak jawab Jangan diam terus Karena kalau diam terus Bisa dianggap Seolah-olah Berita yang apa itu benar Kan begitu ya Nah itulah makanya kita Menggunakan hak jawab kita Kita klarifikasi Dan sampai akhirnya Sekarang mungkin kondisinya Ruben Sudah sedikit lebih baik Karena sudah ada berita yang berimbang Masyarakat juga sudah semakin jelas Oh ternyata Ruben buka usaha itu Ada sertifikatnya Bukan sekedar hanya Nama-nama saja Gitu loh Semuanya jelas Dara legalitasnya Nah makanya kalau misalnya kemudian Kalau kita bicara kalah dan menang Ya itu yang saya Guyunan saya kan seperti itu Kalah belum tentu salah Menang belum tentu benar Kan begitu Karena ya ini tadi Tapi ya kembali lagi Tetap kita tidak mau intervensi Dan mengkomentari putusan Pengadilan Karena itu tidak pantut Apapun yang menjadi Komentar kami Itu akan kami tuangkan dalam Memori peninjuan kembali kami Nantinya kan begitu Sebenarnya dia tidak mau lagi Ini ya Dia Ruben artinya menghindari Untuk membaca Komen-komen gitu ya Karena kan terlanjur trending Cuma komen jelek gitu ya Jadi dia gak mau baca lagi Takut terganggu ya pikirannya Jadi kadang-kadang dia tanya Bang gimana bang Saya bilang Saya baca beberapa yang Ketika saya waktu senggang Sudah agak lumayan kok Sudah ada berimbang lah Sudah gak terlalu mengajarkan Ruben Oh iya bang Kalau Jorbi juga Saya kira mungkin ya Di waktu-waktu luangnya Dia juga pasti akan melihat Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya